Mencari busur kemala jilid 23. Kakek itu kaget sekali. Xia Tiau Weng Jin tahu-tahu menusuknya dengan panah pamas. Lawan yang terkekeh dan menyeringai ini tak menghiraukan mengalirnya darah di sudut bibir. Maka membalik dan marah sekali Xiang Lun Mogal mencengkeram panah itu namun ia tak tahu betapa Xiaoptoh muncul di sebelah kirinya dan mementak melepas panah tangan. Tua bangka Jahanam, lihat seranganku. Xiang Lun Mogal terkejut dan tak mungkin menghadapi pula serangan anak muda itu. Ia telah membalik dan mencengkeram panah pamas Xia Tiau Weng Jin. Saat itu ia mengerahkan tenaga dan menekuk, kaget tak dapat mematahkan dan panah pamas hanya bengkok. Dan ketika ia geram namun saat itu lawan melepas Hoat Kut Chiangnya maka ia pun menyambut. Dan Hoat Lek Kim Jong Ko bertemu tangan penghancur tulang. Krek Des. Xia Tiau Weng Jin terbelalak dan mengeluh dan tubuhnya terdorong. Ia bertahan akan tetapi tak kuat, terangka dan tiba-tiba terlempar jauh sekali. Panah emasnya terlepas akan tetapi saat itu panah tangan muridnya menyambar, mengenai pipi dan leher kakek ini namun terpental. Xia Loon Mogal telah melindungi dirinya dengan sinkang. Akan tetapi ketika menyambar dua panah lain dan kakek ini menjerit maka sepasang matanya tertusuk panah kecil dan kakek itu tiba-tiba membanting tubuh bergulingan sambil meraung-raung. Dua bayangan berkelebat dan Kang Ho serta kui yang muncul di situ. Argh, Jahanam keparat, aduh mataku. Dua muda mudi itu saling pandang dan keduanya melihat kakek jahat yang kesakitan ini. Xia Loon Mogal tak mungkin melindungi matanya dan dua muda mudi itulah yang menyerangnya. Panah mereka tepat mengenai sasarannya. Dan ketika kakek itu bergulingan dan berteriak-teriak mendekati orang-orang Kang Ho, mereka masih berebut busur kumala. Tiba-tiba saja mereka menghujankan senjata ketubuh kakek ini. Krak-krik-krak Xia Loon Mogal terbacok dan kakek yang kesakitan itu kehilangan kekebalannya. Ia tak mungkin mengerahkan sinkang dalam kesakitan yang amat hebat itu. Maka ketika orang-orang Kang Ho membacoknya dan tubuhnya bermandi darah akhirnya kakek ini terkulai dan potongan daging serta robekan baju berhamburan di tempat itu. Xia Loon Mogal tewas dengan wajah yang sukar dikenali lagi. Berhenti tiba-tiba terdengar seruan menggetarkan. Berhenti dan lihat siapa itu, saudara-saudara. Berhenti dan mundur semua dan lihat siapa yang datang. Tan Hang berkelebat di tempat itu dan pemuda ini menyambar busur kumala lalu terjungkir balik di atas sebuah batu besar. Gerakannya yang cepat dan kibasannya yang kuat membuat semua orang terdorong. Beberapa di antara mereka bahkan terjengkang. Dan ketika semua orang terkejut dan menjadi marah, memaki namun saat itu terdengar suara genderang mendadak seribu pasukan besar muncul dan derap kuda mereka yang bergemuruh mendadak membuat semua orang berubah. Lihat pemuda itu tak menyanyiakan kesempatan. Istana telah mengutus orang-orangnya untuk menerima busur kumala. Kalian tak berhak dan hanya paduka kaisar pemiliknya yang sah. Benar terdengar suara menggeledek. Kami datang dan diutus mencari busur kumala, Cui Nghyong, orang-orang gagah. Hanya mereka yang tak tahu diri dan tak tahu malu ingin merampas milik orang lain. Harap Cui mundur dan pulang baik-baik dan biarkan kami mengembalikannya ke istana. Seorang kakek gagah disusul kakek lain berderap dan tahu-tahu berdiri di situ. Mereka berada di atas kuda hitam yang amat besar dan terdengar jerit panggilan. Cui Yang dan Ceng Hu tahu-tahu menubruk dua orang ini. Dan ketika dua kakek itu sejenak tertegun dan meloncat dari kudanya maku dua muda mudi ini sudah menjatunkan diri berlutut. Ayah. Kongkong. Haha kakek pertama tertawa bergelak. Kau di sini, Ceng Hu bagus sekali. Akan tetapi mundurlah dan biarku hadapi dulu orang-orang ini dan benar kiranya kalau kau keluyuran di sini. Ini kakek itu mendorong dan mengibas dan sikapnya gagah sekali. Ketika menghadapi orang-orang Ceng Hu itu, ia tak segan-segan membusungkan dada dan pandang matanya yang tajam menyambar semua orang di situ. Inilah Bu Go An Suwe yang amat perkasa, sahabat dan sudah lama mengenal keluarga Liang San. Dan karena ia menghadapi orang-orang itu dan sementara itu pasukannya menyusul maka pasukan besar ini telah mengepung atau memagar betis tempat itu. Liang San tiba-tiba bergemuruh di cekam ketegangan yang sewaktu-waktu bisa meledak. Cui yang hiong kakek itu berseru dan mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Sebagai utusan dan orang yang dipercaya seri baginda maka telah ku dapatkan busur kemala di tempat ini. Busur itu adalah milik istana, harus kembali ke istana dan tak boleh dimiliki siapapun. Karena ku lihat ada pertumpahan darah di sini sementara hal itu tak seharusnya terjadi. Maka mohon pengertian Cui bahwa barang yang kalian perebutkan adalah milik istana. Mohon dengan hormat agar Cui meninggalkan tempat ini dan bagi yang telah melapangkan jalan boleh datang ke istana untuk menerima hadiah. Seri baginda tak akan menutup metu untuk jasa-jasa Cui yang membantu dan menemukan busur kemala. Akan tetapi ada dua busur kemala di tempat ini seseorang tiba-tiba berteriak. Yang mana yang kau kehendaki, Goan Suwe? Kalau ini duplikatnya tentu hak kami untuk merebut dan mendapatkannya secara gagah. Benar, busur kemala ada dua. Semua orang menjadi saksi dan mana yang dikehendaki istana yang lain berseru dan tiba-tiba saja suara gaduh memenuhi tempat itu. Dan ketika bekas jenderal ini menjadi bingung dan tertegun di tempat maka seseorang maju dan berseru, seorang di belakang Bu Goan Suwe yang berpakaian perang lengkap. Istana akan memeriksa kedua-duanya dulu. Kalau situ di antaranya hanya tiruan maka kami kembalikan kepada Cui dan silahkan Cui pakai. Tidak bisa seorang pemuda tiba-tiba berseru marah. Biarpun hanya tiruan akan tetapi ciptaan ayahku, Goan Suwe, harus kembali kepadaku dan bukan ke tangan orang lain. Ayahku telah menjadi korban atas peristiwa ini. Siapa kau? Aku Siaw Toh, murid Sia Tiaweng Jin. Ayahku adalah Penlun dan aku berhak atas busur kedua itu. Benar, seseorang berkelebat dan tampil ke depan. Sutek ku telah menjadi korban atas semua ini, Goan Suwe, kalau busur kedua diserahkan orang lain adalah tidak bijak. Aku mendukung murid keponakanku dan busur itu harus diserahkan kepadanya. Semua terkejut dan memandang dan seorang kakek berwajah lembut mengangguk-angguk di depan jenderal berpakaian perang itu. Inilah poh Goan Suwe pengganti Bu Goan Suwe, terbelalak dan tak mengenal kakek itu akan tetapi Kang Hu dan Kui yang berseru ke depan. Mereka berlutut di depan kakek ini. Dan ketika kakek itu tersenyum tak menghiraukan yang lain maka ia mempertegas bahwa Siaw Toh harus didukung. Lah benar, lagi pula ayah dan Suhunya menjadi korban. Kalau busur kedua diberikan orang lain maka aku menentang dan siapapun akanku halangi. Omi Tohut, berkelebat bayangan lain dan seorang Hwasyo muncul di situ. Bicara tentang ini berarti menyinggung-nyinggung Pin Cheng, Hyanko Sin Kun, karena busur ini di tangan Pin Cheng dan siapa ingin merebutnya. Orang kembali terkejut dan berseru tertahan ketika Omi Isan, Hwasyo berkulit gelap berpakaian serba putih ini muncul di situ. Ia tidak sendirian. Melainkan bersama busur Kemala, jadi ada dua busur Kemala di tempat itu yang sama-sama berkeredep dan berkilau-kilauan. Dan ketika Tan Hang juga terkejut oleh hadirnya Hwasyo ini maka seruan di sana-sini menunjukkan kekaguman sekaligus keheranan semua orang. Mentakjubkan, dua-duanya serupa dan tak dapat dibedakan. Dua-duanya terang-benerang. Benar, dan pamarnya juga sama. Hawa dinginnya terasa sampai di sini. Hwasyo itu tersenyum dan memandang kanan-kiri dan ia pun mengangguk-ungguk kepada semua orang. Tak ada yang berani mendekat karena siapapun jerih. Busur di tangan Hwasyo itu maupun Tan Hang sama-sama berbahaya. Mereka orang-orang berkepandaian tinggi yang siapa tidak kenal. Maka ketika semua tertegun akan tetapi bersinar-sinar namun tak ada yang berani maju, Hian Ko Sin Kun terkekeh mendadak kakek ini berkelebat dan sudah berhadapan dengan Hwasyo itu. Bagus, aku tak perlu berpura-pura lagi. Yang terhormat Ome Isan Lesuhu sudah di sini. Tentu kau akan mengalah kepada yang muda dan memberikan busur itu kepada keponakanku. Omi Tohut, enak sekali kau bicara. Suteku mendapatkannya susah payah, Hian Ko Sin Kun, tentu harus susah payah pula orang lain merebutnya. Pin Cheng tak akan memberikannya begitu saja busur keramat ini. Seng Hwasyo tertawa. Akan tetapi Pin Cheng tak tahu manakah yang asli dan mana tiruan. Penonton berdebar dan membelalakan metuk ketika dua kakek yang sama-sama sakti ini berhadapan. Busur di tangan Hwasyo itu digerak-gerakan dan terdengar deru kuat. Baju Hian Ko Sin Kun berkibar. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan lain dan tanhang menjura di situ maka pemuda ini berkata dengan suara lembut. Jiwi Lociampua, rasanya aku tak sependapat bila jiwi, kalian, berebut busur tiruan. Aku sependapat dengan Hian Ko Sin Kun Lociampua bahwa yang tiruan harus dikembalikan kepada yang berhak. Yang asli, entah ini atau itu harus diserahkan istana. Omi Tohut, berarti kau mengeroyok Pin Cheng. Asli atau tiruan terus terang Pin Cheng enggan menyerahkannya kepada orang lain. Haha, kau membela kakek itu, anak muda, akan tetapi Pin Cheng tidak gentar dan ingin memilikinya sendiri. Kecuali kalau orang dapat mengalahkan Pin Cheng maka. Pin Cheng menyerahkan busur di tangan Pin Cheng ini, entah tiruan atau asli. Sombong bayangan hitam berkelebat dan Kiok Eng tahu-tahu berdiri di samping suaminya. Kau berada di Liang San, Hewes Yobau, seharusnya kau menghormati kami dan tahu diri. Kami pribadi tak ada minat memiliki busur kemala dan justru hendak kami serahkan ke istana. Serahkan busur itu dan biar diteliti keasliannya dan harap kau orang tua melihat keadaan. Omi Tohut, Hewes Yobau itu terkekeh-kekeh. Kau gagah dan mengesankan sekali, Hujin, akan tetapi terpaksa Pin Cheng tak dapat menyerahkannya karena di pihak Pin Cheng pun jatuh korban. Lihat sute Pin Cheng itu yang harus Pin Cheng bawa pulang. Terserah nyonya ini tak peduli oleh terkulainya sebuah tubuh di sana. Kami pun juga jatuh korban, keledai gundul, dan sutemu layak mampus di sana. Kau tak mungkin meninggalkan tempat ini sementara Bu Go Answe dan lain-lain menjagamu pula. Omi Tohut, akan melakukan keroyokan. Pin Cheng tak takut, akan tetapi Pin Cheng hanya ingin berhadapan dengan lawan yang setanding Hewes Yobau. Itu tertawa lagi dan Tan Hang mengerutkan kening melihat sikap lawannya. Hewes Yobau ini amat sakti dan ia sendiri ragu mampukah mengalahkannya. Akan tetapi sebelum ia berkata mendadak terdengar suara halus namun kuat dan menggetarkan jantung. Omi Isan, kami keluarga Liang San bukanlah orang tamak dan ingin memiliki hak orang lain. Kalau kau melepaskan busur hanya setelah kalah bertanding silahkan naik ke atas namun sebaiknya diperiksa dulu mana busur asli dan mana tiruan. Bu Go An Sui mungkin dapat menolongnya dan telah kusiapkan tanah lapang di sini agar orang-orang di bawah dapat menonton kita. Ayah Seng Yonya tiba-tiba berkelebat. Kau di mana dan turunlah. Usir orang-orang ini dan jangan sampai tempat kita diinjak-injak. Omi Tohut, Seng Hwes Yobau terkekeh. Kau sudah keluar, Fang Tai Hiap, lama ku cari-cari. Biar Pin Cheng naik ke atas dan siapa menyusul Hwes Yobau ini mendadak berkelebat dan tahu-tahu ia pun lenyap dari situ. Bayangannya tahu-tahu kelihatan di atas dan ia pun sudah melewati Tan Hu Jin, Kyo Eng, begitu luar biasa Hwes Yobau ini. Dan ketika Hian Ko Sin Kun terkekeh dan berkelebat pula maka Tan Hang sendirian di situ. Fang Tai Hiap kami dua orang mencari-cari mu namun tak pernah kami dapat. Sekarang kau mengundang, bagus dan biar ku temui kau di atas. Tan Hon mengerutkan kening dan saat itu semua orang Kang Ong tiba-tiba bergerak. Ia memberi tanda kepada Bu Go An Sui dan kakek inilah yang berkelebat. Dan ketika bekas jenderal itu mengangkat tangan tinggi-tinggi sambil mengeluarkan bentakannya maka suaranya membuat semua orang merandek. Cui Ng Hyong, tak ada perebutan lagi di antara kalian semua. Keluarga Liang San adalah sahabat kami, harap Cui mundur dan biarkan tokoh-tokoh di atas yang menentukan nasib busur kumala. Siapa bergerak terpaksa kami tangkap. Gagah dan berwibawa sekali semai kakek ini dan orang-orang Kang Ong sering tak mundur. Kalau mereka tak gentar terhadap keluarga Liang San tentu mereka harus berpikir seribu kali jika berhadapan dengan pasukan besar itu. Melawai mereka bakal dianggap pemerontak. Maka ketika kewibawaan kakek itu membuat siapapun mundur, Tan Hong tersenyum maka ia pun berkelebat dan berseru kepada orang-orang Kang Ong itu. Terima kasih jika Cui tak mencampuri urusan lagi. Apabila Cui tak memiliki kepentingan di sini sebaiknya Cui pulang. Akan tetapi mana mungkin orang-orang Kang Ong itu pulang. Begitu mereka terbelalak dan bayangan Hian Ko Sin Kun bergerak ke atas maka semua mata melotot dan melihat kakek itu berkelebat di bawah bayangan Ho Sio Sakti. Pagi itu matahari sudah naik tinggi dan samar-samar seseorang tampak berdiri di sana, tidak kelihatan jelas akan tetapi semua dapat menduga bahwa itulah pendekar Liang San yang amat sakti dan berkepandaian tinggi, Fang Fang alias murid Dewa Matukeranjang yang sudah jauh melampaui gurunya itu. Dan ketika Om I San terkekeh sementara Hian Ko Sin Kun tertawa di sana maka tiga orang tiba-tiba sudah berdiri di puncak tebing di mana terdapat sebuah tanah lapang kecil di mana tuan rumah menunggu. Omi Tohut, kali ini Pin Cheng tak akan keceleh. Selamat pagi dan ini kiranya saudara Fang Fang yang gagah perkasa itu. Mohon maafkan kelancangan Pin Cheng menahan busur kumal. Betul, dan aku si tua yang lemah ini tak perlu lagi berputar-putar mencarimu. Selamat pagi, Fang. Tai Hiap, aku memenuhi undanganmu dan semoga kehadiranku tidak mengganggu. Dua orang itu sudah berada di atas dan mereka yang hampir berbareng menginjakan kaki bersamaan hampir berbareng pula merangkapkan tangan. Hwasyo sakti itu maupun Hian Ko Sin Kun menyoja depan dada, terlihat dari bawah akan tetapi tak ada yang tahu betapa dari gerakan tangan dua orang ini tiba-tiba berkesyurangin dasyat. Angin itu menyambar dan mendorong ke depan, lima enam tombak menuju tuan rumah yang berdiri tak bergeming, sosok bak batu gunung yang wajahnya terselimuti wap putih, tak kelihatan namun sepasang metu mencorong keluar dari kabut tuap ini. Dan ketika dua pukulan orang sakti itu menyambar dan membuat pakaian berkibar-kibar, lawan tetap tak bergeming dan membuat mereka menambah tenaga, barulah sosok tubuh itu bergerak dan membungkuk. Gerakan kedua tangannya menolak akan tetapi betapa dasyatnya tenaga yang keluar. Maaf, dan selamat pagi pula untuk Jiwi Lociampuoy yang terhormat. Mengingat bahwa persoalan memang harus segera diselesaikan maka ku undang kalian berdua kemari. Selamat pagi dan semoga angin sejuk pegunungan tak membuat hati. Jiwi panas, lembut dan biasa-biasa saja kata-kata itu akan tetapi mendadak dua tenaga kakek-kakek sakti itu lenyap. Mereka mendorong dan melepas serangan ke depan namun tiba-tiba hilang seakan memasuki ruang kosong. Baik Omi Isan maupun Hyanko Sin Kun terkejut. Dan ketika mereka cepat membuang tenaga agar tak terjadi sesuatu yang membahayakan, benar saja tenaga yang hilang itu mendadak muncul dan membalik menyambar mereka. Maka Hoshio ini berseru tertahan dan cepat mundur sambil mengibas biasa. Omi Tohut, saudara Fang Fang rupanya memiliki Hong Hong Sinsut, ilmu sakti ruang kosong. Sungguh luar biasa dan hampir tak dapat ku percaya. Benar, dan aku merasakannya juga. Hebat kau, Fang Tai Hiap, mendiang gurumu saja tak pernah menguasai ilmu para dewa ini. Kau telah mencapai tingkat jinjit suimu. Bukan manusia bukan pula si Luman Hyanko Sin Kun tak kalah berdercak dan kakek itu kaget dan tampak kagum sekali. Ia pun cepat mundur dan membuang tenaganya ketika tadi mereka berdua sengaja menguji. Dari kiri kanan mereka melepas serangan. Akan tetapi ketika pukulan mereka mendadak lenyap dan tiba-tiba muncul seakan dari ruang kosong disambarkan ke mereka, untunglah mereka tak sungguh-sungguh dan sekedar uji coba saja maka kakek itu mengulapkan lengan bajunya dan cepat mundur sambil mengebut dengan tenaga biasa saja. Hong Hong Sinsut hanya diwarisi para dewa atau manusia yang sudah hamat luar biasa ilmunya, baik olah gerak ataupun batinnya. Maaf, kata-kata lembut dan halus itu meluncur lagi. Aku tak tahu apa itu Hong Hong Sinsut, Losuhu, akan tetapi sedikit benar jika aku mencoba mengetahui apa yang ada di balik kekosongan untuk mengetahui isinya. Mungkin Losuhu penasaran mencari di mana aku bersembunyi namun kini aku menemui Jelui dan Losuhu tentu tak berkeberatan menyerahkan busur Kemala demi kepentingan orang banyak. Haha, Hwesyo itu terbahak dan mengerahkan pandang matanya menembus kabut di depan kepala lawannya. Kau mengagumkan, Fang Tai Hiap, rendah hati padahal masih muda. Omi Tohut, Pin Cheng memang penasaran mencarimu dan tentu akan menyerahkan busur ini apabila kau mampu mengalahkan aku. Dan aku tampaknya hanya ingin sekedar main-main. Busur yang asli tak ku kehendaki, Fang Tai Hiap, akan tetapi bila tirwanya kau bawa tentu aku akan merampasnya untuk murid keponakan Kuhian Ko Sin Kun tak mau kalah. Dan kakek ini pun tertawa sambil diam-diam mengerahkan pandang matanya menembus suap di depan lawannya itu. Ia kaget dan kagum bahwa murid Dewa Matu Keranjang ini memiliki kesaktian demikian tinggi. Hanya orang yang sudah mencapai tingkat tapa demikian dalam yang mampu melindungi wajah dengan cahaya gaib. Padahal mendiang Dewa Matu Keranjang sendiri tak pernah mencapai itu. Maka ketika ia terkejut dan diam-diam kagum serta terbelalak memandang pendekar itu, pria yang seharusnya pantas menjadi muridnya maka kakek ini pun mengerahkan tenaga batinnya akan tetapi yang terlihat hanya sepasang matu mencorong yang tajam dan amat berpengaruh. Matu itu membuat ia hampir menunduk dan melengus. Bukan hanya kakek ini akan tetapi omeisan Hwasyo itu juga terkesiap. Sama seperti kakek itu maka Hwasyo ini pun mengerahkan tenaga batinnya menembus kabut di kepala lawannya itu. Akan tetapi ketika ia merasa pedas dan yang terlihat hanya sepasang matu mencorong yang lembut namun amat tajam, demikian tajam hingga ia merasa perih maka Hwasyo itu kaget sekali dan diam-diam mencekal busur kemala sedemikian eratnya hingga busur itu bekeratak. Hanya begini Hwasyo itu mampu bertahan. Omi Tohut, Hwasyo itu terhanya kau mengagumkan, Fang Tai Hiap, akan tetapi bagaimana sekarang dengan urusan kita ini? Tentu Pin Cheng tak akan melepaskan busur jika begitu saja caramu meminta. Aku yang akan merampasnya dari Mutan Hong berkelebat dan tahu-tahu berjungkir balik di puncak tebing. Aku bertanggung jawab pula, Losu Hu. Demi kepentingan orang banyak aku tak segan berkorban biarpun untuk itu harus roboh. Benar bayangan hitam menyusul. Aku atau suamiku tak takut kepadamu, Omi Isan. Heran bahwa keledai gundul macamu setali tiga uang dengan sutemu yang merengsek. Kio Eng, wanita ganas yang pemarah ini berkelebat dan berjungkir balik pula di situ. Ia telah mengejar orang-orang ini akan tetapi kalah dulu bahkan dilewati oleh suaminya dan kini ia berjungkir balik dan berdiri di samping Tan Hong. Dan ketika ia menuding namun Ho Siu itu tersenyum-senyum, menoleh namun tak menggubris lagi wanita itu makanya itu marah sekali akan tetapi Fang Fang mengibas puterinya ini. Kio Eng, mundurlah. Yang dicari adalah aku dan bukan lain-lainnya. Beri tempat bagi tamu terhormat kita yang lain dan biarlah kau dan suamimu tetap di situ. Nyonya ini tak mengerti dan membelalakan Mathe akan tetapi tiba-tiba terdengar kekeh tawa. Entah dari mana munculnya mendadak seorang kakek datang pula, tau-tau berdiri di sebelahnya dan hampir bersamaan itu berkelebat dua bayangan susul-menyusul. Dan ketika nyonya itu tertegun berseru tertahan, suami istri gagah berdiri di situ maka kakek ini menjura dan berseru. Fang Tai Hiap, metu dan telingamu tajam sekali. Hehehe, aku si tua yang sombong agaknya tak layak lagi menggunakan gelar butek, tanpa tanding. Ah, sin kun butek lociampua, malaikat tanpa tanding kiokeng terkejut dan berseru nyaring ketika tau siapa kakek yang baru datang inilah pun berseru dan memanggil suami istri itu ketika mereka tersenyum-senyum pula. Lalu ketika ia tertegun namun girang sekali, inilah sahabat-sahabat yang pasti membantunya maka tanhang mencekalnya dan terdengar seng ayah berkata, Selamat datang dan selamat bertemu bagi lociampua yang terhormat. Akan tetapi maaf, kami tak dapat menjamu lociampua sebagaimana layaknya. Ada tamu-tamu lain yang membawa persoalan ke liangsan. Harap lociampua maafkan sambutan kami dan semoga setelah selesainya urusan ini kami dapat membawa lociampua ke atas. Haha, disini sama saja. Aku tak butuh jamuan, fang tai hiap, aku tak butuh makan minum. Yang kubutuhkan hanyalah melihat tamu-tamumu ini dan menarik sekali bila seorang tokoh Nepal membawa busur kumala. Entah apa yang dimaui ome isan lasuhu ini dengan datang jauh-jauh ke liangsan. Heran bahwa ia ikut-ikutan membuat ribut. Omi tohut, seng hosyo berseru. Pin Cheng tak membuat keributan, sin kun butek, justru Pin Cheng ingin menyerahkan busur kepada yang berhak. Kalau fang tai hiap pantas menerimanya tentu Pin Cheng akan menyerahkannya baik-baik. Haha, bilang saja bahwa kau ingin bertanding. Tidak disini tidak disana ternyata sama saja, lo suhu, kau gatel tangan bila mendengar kepandayan orang lain. Aku tak membela siapa-siapa selain menjadi saksi dalam urusan ini. Asal tak membela sutemu yang salah tentu aku pun tak akan membantu fang tai hiap. Haha kakek itu terkekeh-kekeh dan hosyo ini tampak memerah. Ia disambar terang-terangan akan tetapi mengangguk-angguk, tidak marah dan tetap tersenyum ramah. Dan ketika beberapa bayangan berkelebat dan itulah beng li serta lain-lainnya, keluarga liang san berkumpul maka hosyo ini berdehem dan melirik hian ko sin kun. Kemannya ini pun sebenarnya ingin menjajal kehebatan suon rumah. Omi Tohut, Pin Cheng tak akan banyak berdebat, dan Pin Cheng juga tak akan membela sutai yang salah. Akan tetapi karena ia terluka di tempat ini dan Pin Cheng penasaran akan nama besar fang tai hiap barangkali Pin Cheng bisa mendapat sedikit petunjuk untuk bekal pulang. Di pertapaan nanti tentu Pin Cheng akan tenteram setelah melihat kehebatan suon rumah, sama seperti yang agaknya dikehendaki rekan hian ko sin kun. Hehehe, kau selalu membawa-bawa aku. Aku pribadi hanya berurusan dengan busur tiruan, losuhu, yang asli tak ingin ku perebutkan. Baik itu di tanganmu atau di tangan fang tai hiap tentu akan ku rampas kembali. Aku tak mungkin tinggal diam untuk murid keponakanku yang telah ditinggal gurunya itu. Bagus, dan sekarang ada dua busur di sini. Entah yang mana tiruan dan mana yang asli, di tangan Pin Cheng atau kehanak muda itu. Begini sesosok tubuh tinggi besar berkelebat. Aku membawa dua ahlinya dari istana, losuhu, mereka dapat menentukan mana asli mana tiruan. Asal kalian meminjamkannya sebentar kami dapat membedakan dua busur itu. Bu Go Answe muncul berjungkir balik dan bersamaan dengan kakek tinggi besar ini berkelebat pula kakek lain yang gagah. Dua orang itu membawa masing-masing seorang renta bertubuh kurus, rambut digelung ke atas dan pakaian atau gerak geriknya seperti seorang pande, empu. Itulah dua ahli istana kakak beradik yang bernama Gihin dan Gisin, ahli barang-barang pusaka dan mereka mampu membedakan busur Kumala. Dan ketika dua orang itu diturunkan sementara dua kakek gagah ini menghadapi Ome Isan maka Bu Go Answe, yang bersuara nyaring dan tegas tindak tanduknya berkata lagi. Seruannya lantang dan tidak kenal sungkan. Rekanku Kok Taijan telah menemukan dua orang ini, dan Sri Baginda mempercayakan kami untuk membawanya ke sini. Karena busur Kumala ada dua dan masing-masing begitu mirip biarlah dua orang ini memeriksanya dan Tan Siaw Hiei maupun Ome Isan Lesuhu harap meminjamkannya sebentar untuk diteliti. Kalai satu di antaranya sudah jelas tentu akan segera dikembalikan dan kalian berdua dapat menentukan sikap dengan lebih tegas. Haha, itu baru cocok. Akan tetapi bagaimana kalau yang asli di tanganmu, Ome Isan, tentu kau menghadapi banyak lawan ketimbang membawa yang diruan Sien Kun Butek, kakek yang terkekeh itu mendadak berseru lagi. Ia mengejutkan Hwasyo ini dan semua orang memandangnya, Seng Hwasyo berkerut. Akan tetapi ketika ia tersenyum dan menarik napas dalam maka Hwasyo ini berkata, mantap. Pin Cheng terlanjur membawa yang ini, kalau ini yang asli maka niat Pin Cheng pun tetap, yakni yang hanya dapat mengalahkan Pin Cheng yang berhak mendapatkannya. Akan tetapi kalau yang ini tiruan. Bukan berarti Pin Cheng harus takut menghadapi yang terhormat Hyanko Sien Kun. Haha, bagus sekali, dan mudah-mudahan yang kebawa tiruan Sien Kun Butek berseru lagi dan jelas kakek ini memanaskan Hwasyo itu. Ia seakan-akan menganggap Hwasyo ini serba takut. Kalau asli bakal menghadapi Liang San dan pasukan Bu Go An Sui sedangkan kalau tiruan akan dihadang Hyanko Sien Kun. Dua-duanya tidak menguntungkan Hwasyo itu. Akan tetapi ketika Hwasyo ini hanya tersenyum dan ganda ketawa maka tiba-tiba ia melontarkan busur kemalanya kepada Bu Go An Sui. Pin Cheng hanya ingin mendapat petunjuk. Kalau Liang San pantas memilikinya tentu Pin Cheng serahkan dengan suka hati. Terimalah. Bu Go An Sui terkejut, menangkap. Akan tetapi ketika dalam saat yang bersamaan Tan Hang melontarkan busurnya maka pemuda itu pun berseru. Aku juga ingin bersikap jujur seperti Ome Isan Lasuhu. Kalau Go An Sui ingin memeriksanya silahkan periksa, awas busur kemalah menyambar cepat dan tanpa dapat ditahan lagi menghantam atau membentur busur pertama, terjadi ledakan dan tiba-tiba asap membubung. Dan ketika semua terkejut dan Bu Go An Sui mencelat mundur, lelatu api memaksa ia mengelap maka ajaib sekali dua busur jatuh di tanah dan lengket serta menjadi satu. Saling sedot menyedot. Haha, siapa dapat menariknya sekarang? Dua busur kemalah seakan saudara. Sinkun Butek tertawa bergelak dan kakek itu tiba-tiba berkelebat maju. Gerakannya di susul Hianko Sinkun dan lain-lain. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan putih dan bayangan ini berseru agar semua mundur, angin yang kuat mendorong semua orang. Maka Fang Fang, pendekar itu tak memperkenankan siapapun mendekat. Mundur, harap minggir. Yang berhak memeriksa hanya dua ahli istana. Kakek itu dan Hianko Sinkun terhuyung. Mereka terkejut dan membelalakan Mathe akan tetapi menyeringai dan mengangguk-angguk. Hianko Sinkun mengira Sinkun Butek hendak merampas. Maka ketika kakek itu maklum dan terkekeh maka ia berseru, Hehehe, aku hanya ingin melihat saja. Tapi kalau disangka hendak merampas biarlah aku mundur. Periksalah, bu Go Answe, akan tetapi aku jadi gatal juga melihat kepandayan cuan rumah. Biarlah setelah. Selesai semuanya ini akan kuajak main-main anak muda itu. Fang Fang menjura dan meminta maaf di depan kakek itu. Bukan maksudnya menghalau kasar. Maka berseru agar semua mundur, Ia pun mendorong anggauta keluarganya sendiri. Maka kata-katanya terdengar bijak biarpun halus dan tetap berwibawa. Dua busur kemala telah diserahkan untuk diteliti. Karena kita tak tahu lagi mana milik Tan Hang dan mana milik Om Esan. Lesuhu harap semua memberi jalan dan biarkan dua ahli istana memeriksanya. Kami ingin bersikap adil dan selanjutnya kedua busur akan kutancapkan di puncak tebing. Siapa nanti yang dapat mengambilnya biarlah dia yang dianggap berhak dan yang tak mampu harap mengalah dan mundur. Lembut namun kuat sekali getar suara pendekar ini dan semua orang-orang Kang Oum di bawah terkejut dan terkagum-kagum. Mereka setuju dan mengangguk-angguk dan tiba-tiba jantung semua orang berdebar tegang. Busur kemala sudah akan diperiksa aslinya. Seng Ho Sio atau Tan Hang sudah tak diketahui sebagai pemegang yang mana, dan itu tiba-tiba juga tak penting. Yang penting adalah seruan. Itu tadi, pertandingan orang-orang berkepandaian tinggi. Maka ketika semua melotot dan dua empu istana bergerak maju maka dua orang ini berhenti dan akhirnya membungkuk serta bersedekap dan memejamkan matu berkemik-kemik. Tiba-tiba dua orang ini bergetar. Mereka tidak lagi berkemak-kemik melainkan mengeluarkan suara-suara keras. Mantra atau kata-kata ampuh dikeluarkan. Lalu ketika keduanya mendorong dan menarik dalam usahanya menyedot busur yang asli, suara dari mulut mereka semakin keras mendadak. Kedua husur berdiri tegak akan tetapi keduanya hanya bergoyang-goyang dan maju mundur seakan orang bertahan dari tarikan dua empu istana itu. Horde bentakan seng empu di susul metu yang melotot lebar. Mereka telah mengeluarkan keringat akan tetapi kedua busur tak mau tersedot. Kini dengan seruan keras mereka mengerahkan kekuatan berbareng, mendorong sekaligus menarik agar yang asli melayang ke arah mereka. Akan tetapi ketika tiba-tiba keduanya mencelat dan berdesis menyambar mereka, tidak satu persatu melainkan kedua-duanya maka dua orang ini berteriak kaget dan mereka terbanting serta mengeluh bergulingan. Plak dua busur jatuh lagi dan pamer keduanya semakin terang-benderang. Dua empu istana bangkit terhuyung-huyung dan bercat memandang busur yang masih bersatu padu itu. Ada kepulan asap di tubuh keduanya. Dan ketika dua orang ini terbelalak namun marah melihat dua busur yang masih lengket itu, betapa yang tiruan sama kuat dengan aslinya akhirnya dua orang ini menggosok-gosok tangan mereka dan akhirnya berkemak kemik lalu membentak dan mendorongkan lagi kedua tangan ke depan. Beres sama saja hasilnya. Begitu membentak dan mendorong ke depan mendadak kedua busur bangkit berdiri. Mereka bergoyang-goyang lalu tiba-tiba menyambar dua orang ini. Dan ketika dua empu itu tak mungkin berkelit saking cepatnya gerakan busur, keduanya menyambar bagai kilat maka dua empu ini terbanting lagi dan menjerit serta terguling-guling. Akan tetapi kedua empu istana semakin marah. Mereka meloncat bangun dan menggosok-gosok tangan lagi. Mereka berkemak kemik lalu mengeluarkan bentakan. Dan ketika kembali untuk ketiga kalinya mereka menyerang mendadak kedua busur. Mendahului lawannya dan tiba-tiba menghantam tengkuk dua orang ini. Aduh, plak dua orang itu terbanting dan mengeluh dan selanjutnya mereka tak mampu berdiri bangun. Mereka berkunang-kunang dan tengkuk melepuh terbakar. Semua terkejut dan pucat memandang kejadian itu. Namun ketika Fang Fang bergerak dan mengusap dua orang ini, keduanya menggigil dan menjatuhkan diri berlutut maka keduanya berseru hampir berbareng. Fang Tai Hiap, ampunkan kami. Kami tak mampu menaklukkan busur keparat itu. Ia menggabung dan menyatukan kekuatannya dengan yang asli. Selama ia belum dipisahkan dan kami tak mampu melawannya maka kami tak dapat mengadakan pemeriksaan. Sudahlah, kalian mundur dan biarku serahkan kepada yang mampu. Kalau jiwi lociampu itu mampu memisahkannya biarlah kau yang memeriksanya nanti. Dua orang ini mundur dengan muka pucat dan akhirnya pendekar itu tersenyum memandang Seng Hoshio dan juga Hyanko Sin Kun. Semua matah telah melihat betapa hebatnya dua busur kemala, baik yang tiruan maupun aslinya begitu tangguh. Maka ketika semua berdebar tegang dan terbelalak memandang pendekar itu, dua tokoh tua ini berkerut kening. Maka pendekar itu berkata, suaranya masih halus dan tenang. Jiwi telah melihat betapa dua empu istana ini gagal memisahkan kedua busur kumala. Kalau jiwi mampu memisahkan keduanya dan menancapkannya di tebing, nanti dua empu itu memeriksanya lagi biarlah jiwi, kalian berdua, coba-coba dan kami di sini membuktikannya. Haha, Seng Hoshio berkelebat maju. Pinceng sanggup memisahkannya, Fang Tai Hiap, rasanya bukan pekerjaan sukar. Tunggu Hian Ko Sin Kun berkelebat. Kalau memisahkannya harus dengan merusak maka itu tidak boleh, lo suhu. Kupikir Fang Tai Hiap tidak bermaksud seperti itu dan kau jangan gegabah. Benar, Fang Fang mengangguk. Memisahkan keduanya bukan harus merusak, lo suhu. Apa yang dikata Hian Ko Lo Chiampu benar dan kupikir lo suhu mengerti. Tentu, tentu Pinceng mengerti. Pinceng tak akan merusak kecuali memisahkan keduanya baik-baik. Haha, biar kau mundur dan Pinceng mencoba. Oh meisan terkekeh dan Hoshio ini tertawa-tawala tentu saja tak perlu takut dan sanggup memisahkan keduanya. Satu di antara dua busur itu jelek-jelek pernah dipegangnya. Maka tertawa dan menyambar busur kemala, merentangkan keduanya dan bermaksud menarik tiba-tiba Hoshio ini terkejut berkerut kening. Ada sesuatu yang membuat ia terkesiap dan heran. Busur itu mendadak amat berat. Dan ketika ia melirik Fang Fang namun tak melihat pendekar itu berbuat apa-apa, hal yang membuatnya heran. Maka Hoshio ini mengerahkan tenaga dan terdengar deru yang dasyat ketika ia mengangkat busur kemala dari atas tanah. Wood semua orang terheran ketika mendengar suara berat itu. Mereka lebih heran lagi ketika melihat Fang Hoshio berkeringat. Aneh. Akan tetapi ketika Hoshio itu tersenyum dan menggerakkan tangan yang lain maka ia telah merentangkan busur menarik dan berusaha memisahkan keduanya. Krek Fang Hoshio terkejut dan semua orang juga terkejut. Begitu terdengar suara akan patah maka cepat-cepat Hoshio ini mengendorkan tenaganya, tak boleh membuat patah. Maka ketika terkejut dan heran betapa ia gagal untuk pertama kalinya, Hoshio ini penasaran maka untuk kedua kali ia pun mencoba lagi dan mengerahkan tenaganya. Akan tetapi, krek, terdengar suara itu lagi. Hyanko Sin Kun berteriak dan Hoshio ini terkejut, lah tersipu dan menjadi merah dan diam-diam terkejut sekali. Dari dalam busur terdapat perlawanan hebat sekali. Busur Kemala tak mau dipisah dan ia akan merusaknya kalau main paksa. Maka tertegun dan kembali mencoba akhirnya Hoshio ini berkemak kemik dan tiba-tiba ia membentak. Semua orang melihat betapa Hoshio ini mengerahkan tenaga, dari kedua lengannya keluar wat putih dan perlahan-lahan busur berhasil direntang. Akan tetapi ketika semua orang bersorak betapa busur hampir terlepas mendadak terdengar ledakan dan, kedua busur melekat lagi sementara Hoshio itu terhuyung pucat, mundur. On Mi Tohut Hoshio ini berseru memandang cuan rumah. Kau hebat, Fang Tai Hiap, Pin Cheng mengaku kalah. Orang-orang terkejut. Mereka memandang Fang Fang dan heran oleh seruan itu. Bukankah Seng Hoshio menghadapi busur kumala? Akan tetapi ketika terdengar tepuk tangan dan keluarga Liang San diwakili Cipkong maka Fang Fang justru menjura dan mengebutkan lengan bajunya. Aku tak mengerti akan kata-kata Losuhu. Akan tetapi kalau Losuhu tak mampu memisahkan busur kumala biarlah Yan Kolo Chiampuan menggantikannya. Hehehe kakek itu berkelebat maju. Kau mengejutkan hatiku, Fang Tai Hiap. Dan pengakuan rekanku membuatku semakin kagum. Akan tetapi tak ada kepuasan sebelum semuanya dicoba. Marilah, aku akan menggantikannya dan kalau aku gagal kaulah yang harus memisahkannya. Kakek ini tahu-tahu sudah menyambar busur kumala dan seperti rekannya tadi ia pun merasa kedua busur amatlah berat lapun mengerahkan tenaga dan dengan sebuah bentakan kecil ia berhasil. Orang lagi-lagi merasa heran betapa kakek itu pun berkeringat. Tak ada yang tahu betapa kedua busur beratnya melebih seekor gajah. Dan ketika kakek itu berseru dan mengangkat busur tinggi-tinggi, memutar dan mengayunkannya dua kali mendadak tangannya yang lain menjamret dan secepat kilat ia merentang atau menarik busur agar terlepas. Krek akan tetapi terdengar suara itu lagi. Kakek ini terkejut dan semua orang pun terkejut. Kalau ia meneruskan tenaganya tentu busur kumala patah. Betapapun Hyanko Sin Kun adalah seorang sakti. Maka ketika kakek itu mengurangi tenaganya dan tersenyum asam tiba-tiba ia pun membentak dan menarik lagi. RRTTT busur terentang dan kali ini orang bersorak. Kedua busur hampir terpisah akan tetapi tiba-tiba terdengar ledakan. Kakek itu terkejut ketika busur melekat lagi. Gagal. Dan ketika ia semburat mendengar kekehomeisan maka kakek ini berkemak kemik dan sebagai suheng dari siatiau wengjin ia pun mengerahkan kekuatan batinnya dan tampaklah betapa tubuh kakek ini bergetar dan kedua lengannya mendadak berotot menggelembung. Lalu ketika ia membentak membaca mantra mendadak dua jari telunjuknya menegang dan tiba-tiba mencabut busur kumala. Kretek busur terentang dan tiba-tiba orang bersorak riuh. Kali ini dengan kekuatan batin dan rapalan mantra nya kakek itu berhasil. Badan kedua. Busur terpisah. Akan tetapi ketika terdengar suara berdesis dan tali busur saling belit mendadak kakek itu terkesiap karena sekejap kemudian dua tali genewa saling hisap dan mereka sudah menyatu bagai dua ekor ular jantan dan betina yang tak mau melepaskan diri. Haha omeisan tergelak-gelak. Kau gagal, Hyanko Sinkun. Busur kumala tak mau melepaskan diri. Benar, dan ia tak boleh memaksakan kehendak. Kalau busur sampai patah kakek ini harus mengganti rugi Sinkun. Butek juga terkekeh dan wajah Hyanko Sinkun berubah merah. Kakek itu kaget dan marah sekali bahwa untuk ketiga kalinya ia gagal. Tentu saja sebagai orang yang berkepandaian tinggi dirinya mampu memisahkan busur, akan tetapi keduanya tentu rusak. Maka tertegun dan kecewa oleh kegagalannya akhirnya ia membanting busur itu berseru kepada tuan rumah, tertawa membuang rasa kecewa. Baiklah, aku memang gagal dan harus berlaku jujur. Karena aku dan Ome Isan Lesuhu tak mampu memisahkan busur, yayarlah Fang Tai Hiap mengerjakannya dan kami menontonnya dari sini. Bagus, benar sekali. Pin Cheng ingin melihatnya dan bagaimana Fang Tai Hiap mengerjakan itu Seng Ho Sio mengangguk-angguk dan tentu saja ia menghentikan tawanya mengejek Seng Rekan. Kini semua orang tahu betapa busur kemalah tak dapat mereka lepaskan. Ada kekuatan Gabe melindungi kedua busur itu, baik yang asli maupun tiruan. Maka ketika semua memandang pendekar itu dan Fang Fang melangkah maju akhirnya pendekar ini menjurah kepada dua orang itu. Sikap dan kata-katanya halus dan tetap hormat, hal yang membuat dua orang itu tersentuh. Jiwi Lociampu telah mencobanya, dan Jiwi gagal. Kalau nanti aku berhasil tentulah hal ini semata keberuntunganku saja, harap Jiwi tak perlu kecil hati. Akan tetapi kalau aku gagal mungkin Seng Kun Butek mampu melaksanakannya. Haha, aku tak ikut campur. Busur kemalah adalah urusan kalian, Fang Tai Hiap, bukan urusanku. Kalau kau gagal hanya dewalah yang mampu melaksanakannya. Pendekar ini tersenyum duan memutar tubuh dan selanjutnya ia mendekati kedua busur yang sudah dibanting itu. Pandang matanya tenang lembut dan sikapnya pun kalem. Ada terbersit kepercayaan besar di situ, akan tetapi tidak berlebihan. Dan ketika ia membungkuk mengangkat kedua busur, tidak membentak atau berkeringat seperti kedua kakek itu tadi. Maka orang memandangnya berdebar ketika tiba-tiba pendekar ini berseru perlahan. Mohon kalian melepaskan diri dan kasihanilah orang lain demi keselamatan orang banyak. Aneh, busur tiba-tiba terentang. Dua tali gendawa yang tadi saling belit mendadak melonggar. Lalu ketika dua ibu jari dan telunjuk pendekar itu menarik halus mendadak busur kumala terpisah dan keduanya sudah melepaskan diri. Hidup Kong Kong Cip Kong berteriak dan tiba-tiba teriakan anak ini menyadarkan lainnya. Ibu dan ayahnya tiba-tiba bertepuk dan yang lain pun bertepuk kriuh. Mereka tercekam dan tegang oleh gerak-gerik pendekar itu tadi, lupa dan ternganga ketika dengan begitu mudahnya pendekar ini memisahkan busur kumala. Maka ketika semua bersorak dan ome isan maupun hyanko sin kun tersipu merah akhirnya dua orang ini pun bertepuk tangan dan memuji tulus. Hebat, Fang Tai Hiap benar-benar hebat. Busur kumala dilepas tanpa tenaga. Benar, dan aku merasa bodoh. Ah, tenaga tua memang tak perlu pamer dan aku mengaku kalah. Haha, jangan kabur dulu. Babak kedua masih dilanjutkan, hyanko sin kun, jangan pergi sin kun butek berkelebat ke depan ketika kakek itu hendak memutar tubuh. Ada penyesalan dan rasa lemah, hyanko sin kun lupa kepada busur tiruan. Maka ketika kakek itu terkejut dan sin kun butek tergelak-gelak barulah ia sadar bahwa tuan rumah masih akan menancapkan busur dan nanti di tebing itulah ia dapat merebut busur tiruan untuk murid keponakannya. Haha ingat dan lihat murid keponakanmu itu. Bukankah kau hendak memperjuangkan warisan ayahnya untuk dibawa pulang? Hektometer, hampir aku lupa. Kau betul, sin kun butek, akan tetapi bukankah kedua busur harus diteliti dulu untuk diketahui asli tidaknya? Benar, Pin Cheng juga ingin tahu manakah yang asli dan mana tiruan. Kalau setelah itu dipertandingkan di sini tentulah ramai Omei San Huwasyo itu juga berkelebat ke depan dan akhirnya semua orang memandang dua empu istana. Mereka tak dapat melaksanakan tugas ketika dua busur tadi saling menyatu. Kini busur terpisah dan seharusnya dua. Empu itu mampu. Maka ketika dua orang ini menjura dan menjura di depan fang-fang, sikap dan kata-katanya hormat. Maka orang masih melihat betapa dua empu ini sebenarnya masih gentar oleh busur kumala. Baik tiruan maupun aslinya begitu kuat dan sewaktu-waktu bisa membuat malu dua orang ini. Kami akan meneliti yang asli dan tiruan, akan tetapi kalau mereka berulah lagi maka hanya Ang Bitu yang dapat memastikannya. Harap fang tai hiap mengerti. Eh sin kun butek berseru. Apa arti kata-katamu, empu istana, kenapa membawa-bawa Ang Bitu segala? Bukankah semuanya dapat diselesaikan di sini? Benar, seharusnya begitu. Akan tetapi busur tiruan sehebat aslinya, loh tai hiap, pendekar tua. Terus terang kami ragu kalau nanti mereka berulah lagi. Jika kami gagal maka Ang Bitu lah pembuktian terakhir, jawab satu di antara mereka. Aku tak mengerti, coba kalian jelaskan. Maksudnya adalah begini. Busur yang asli mampu mengobati penyakit, sedang tiruan tidak. Karena itu biarpun ia hebat dan sama dengan aslinya akan tetapi yang tiruan memiliki kelemahan. Ia hanya dibuat seorang yang tahan tapa akan tetapi bukan dimaksudkan untuk menangkal penyakit kutukan dewa. Haha, kalau begitu aku mengerti. Baiklah cobalah sekarang dan periksalah mereka sebagaimana yang harus kau lakukan. Dua orang itu mengangguk, menjura dan minta busur di tangan Fang Fang. Pendekar ini telah memisahkan keduanya dan tersenyum memberikan itu. Tapi begitu kedua busur diserahkan mendadak mereka saling sedot dan menempel lagi. Haha, Sin Kun Butek tertawa. Mereka tak mau denganmu, empu istana, mungkin tubuhmu bau. Ayo bersihkan dulu atau nanti mereka menghajarmu. Dua orang itu terkejut, mundur. Mereka baru saja memegang akan tetapi kedua busur membuatulah. Belum apa-apa sudah melekat lagi. Dan karena maklum bahwa tak mungkin mereka berhasil, keduanya menjadi pucat. Akhirnya dengan tubuh menggigil mereka menyerahkan lagi busur Kemala kepada pendekar itu. Kami tak dapat melaksanakan tugas jika mereka selalu begini. Baiklah kami kembalikan lagi dan selanjutnya terserah Fang Tai Hiap. Hehehe, kalau begitu lempar saja ke atas tebing. Biarkan Fang Tai Hiap melayani dua orang tamunya. Semua orang bersorak. Seruan Sin Kun Butek tiba-tiba membuat semua orang sadar akan pertandingan besar itu. Inilah puncak acara. Maka ketika semua bertepuk dan berseru riuh rendah akhirnya Hianko Sin Kun dan Ome Isan melangkah maju. Mereka telah saling pandang dan tersipu merah oleh sorak dan teriakan itu. Kami akan mencoba mengambil kedua busur kalau Fang Tai Hiap telah memulainya. Biarlah aku bersih cepat dengan Ome Isan Lasuhu dan siapa di antara kami yang menang. Benar, Pin Cheng siap melakukan itu, tapi bagaimana dengan Fang Tai Hiap sendiri? Haha, bagaimana kau ini? Fang Tai Hiap tentu saja akan melindungi busur Kemala, Ome Isan. Baik kau maupun Hianko Sin Kun harus merampasnya di atas tebing. Aku akan menjadi saksi dan juri di sini begitu semuanya dimulai. Hektometer, bagaimana maksudmu? Hwasyo itu mengerutkan kening. Apakah kau menghendaki kami? Mengeroyok seorang lawan, Sin Kun Butek. Jangan merendahkan kami apabila itu yang kau maksud. Haha, aku tak menyuruh, akan tetapi keadaan yang akan memaksanya. Kalau Fang Tai Hiap menghendaki mungkin aku pun disuruh maju. Ome Tohut Hwasyo itu menggeleng. Pin Cheng tak akan melakukan itu, kecuali Tuan rumah bersikap telengas dan membahayakan rekan Pin Cheng. Wah, kau sombong dan masih juga tinggi hati. Di keroyok berdua pun rasanya tak mungkin menang, Hwasyo Tolol, bahkan bertiga sekalipun dengan aku. Lawan kita benar-benar tinggi akan tetapi ia rendah hati. Maaf, Fang Fang menjura dan membungkuk di depan tiga orang itu. Pertandingan belum dilakukan, lociampua, dan jangan membuatku lupa diri dengan segala pujian itu. Aku hanya ingin melindungi busur Kemala demi kerajaan, bukan untukku pribadi apalagi lalu ingin pamer di depan Jiwi Longhiong, dua kakek gagah, ini. Kalau mereka ingin merampasnya dan aku menjaga busur tentu saja harus satu persatu dan mari kita mulai saja pertandingan ini. Lihat, haha, lihat tuan rumah yang rendah hati ini. Ia tak ingin pamer dan segala macam kesombongan, oh meisanlah suhu. Justeru dari sini seharusnya kita mengalah dan membiarkan saja busur Kemala dimilikinya. Akan tetapi tidak, aku tahu tak kalian. Pertandingan harus berjalan dan silahkan kalian merebutnya. Ayo, haha, aku menonton dan menjadi wasit di sini Sinkun Butek terkekeh-kekeh dan kakek itu memandang dua orang temannya yang sudah gatel tangan. Sebagai orang-orang berkepandayan tinggi tentu saja dua kakek ini tak mau sudah. Mereka sudah merasakan pil pahit ketika gagal memisah busur Kemala. Tentu saja sebagai orang-orang berkepandayan tinggi mereka tahu bahwa ada apa-apa di dalam busur itu, betapa ada semacam getaran gaib yang melindungi kedua busur. Dan karena mereka sudah merasakan itu akan tetapi belum pernah bertanding silat. Pertandingan tadi bersifat pertandingan gaib yang tidak semua orang mampu melihatnya maka dua orang ini penasaran dan tentu saja mereka ingin menjajal sampai di mana ilmu silat pendekar itu bergebrak dan merampas busur Kemala. Baiklah, Pin Cheng akan maju dulu dan biarlah Fang Tai Hiap menancapkan busur itu di atas tebing. Karena Pin Cheng tak akan tanggung-tanggung dan merampas keduanya maka harap Fang Tai Hiap segera mulai dan biarkan Pin Cheng mencobanya. Tidak, aku dulu hian ko sin kun tiba-tiba berseru. Aku sudah maju dan ingin merampas milikku, lo suhu. Aku cukup satu saja dan nanti menukarnya kalau yang ku dapat adalah yang asli. Omi Tohut, Pin Cheng sudah bicara. Mohonka suka mengalah dan membiarkan Pin Cheng dulu. Tidak bisa, aku pun sudah maju dan kaulah yang mundur. Akan tetapi Pin Cheng yang pertama kali maju dalam pertandingan tadi, seharusnya kau belakangan. Haha, benar kata Omi Isan. Kau belakangan, hian ko sin kun. Kau harus maju sesuai urutan. Mundurlah dan biarkan rekanmu duluan dan jangan khawatir tak akan kebagian. Mundurlah dan percayalah kepadaku dan jangan bercekcok sin kun butek lagi-lagi tertawa dan kakek itu berkelebat maju di antara keduanya. Ia mengibas-ngibaskan lengannya dan hian ko sin kun melotot. Akan tetapi ketika ia tertawa dan ditarik lengannya akhirnya kakek ini bersungut. Baiklah, kau tua bangka menyebalkan. Biarlah aku mengalah tapi kau harus bertanggung jawab kalau kelegai gundul ini menang. Haha, tak gampang terjadi. Ayo mundur dan kita saksikan berdua. Orang-orang tertawa melihat betapa secara lucu kakek itu menarik hian ko sin kun. Kakek ini dipaksa dan mau tak mau harus mundur. Dan ketika Ho Sio itu tersenyum menghadapi Fang Fang, sorot matanya tajam maka ia berseru agar kedua busur segera dilontarkan ke tebing. Pin Cheng sudah siap, mohon Fang Tai Hiap memulainya. Pendekar ini tersenyum, menjura dan mengangguk. Sebagui tuan rumah yang bijak dan selalu lemah lembut maka ia benar-benar menghormati tamunya. Dua tokoh tua itu selalu dipersilahkan dulu. Maka ketika Sang Ho Sio berseru menyuruhnya mulai, ia menggerakkan kedua busur tau-tau dua benda berkilat dan melesat ke tebing. Terima kasih doan mohon kemurahan lo suhu. Karena lo suhu menyuruhku memulai baiklah ku lontarkan dua busur ini dan marilah kita mulai. Orang terkejut, busur menyambar tebing akan tetapi saat itu juga berkelebat bayangan putih. Sang Ho Sio tau-tau melesat dan mengejar busur kumala. Begitu busur menancap maka saat itu juga Sang Ho Sio akan menunggang di atasnya. Akan tetapi ketika berkelebat bayangan lain dan pendekar itu tau-tau menyambar lebih cepat maka terdengar bentakan dan kakek itu membalik serta menggerakkan kelima jarinya mencengkeram pendekar itu. Hei duk Seng Ho Sio terpental dan bet jungkir balik dan busur kumala meluncur tanpa penghalang. Terdengar ledakan ketika busur menancap dan amblas di dinding tebing, mengepulkan asap dan pendekar itu telah berdiri di puncak tebing tersenyum-senyum. Dan ketika semua orang bertepuk kriuh betapa ome isanlah suhu melayang turun kembali ke bawah, gagal oleh gerak cepat pendekar itu maka kakek ini merah padam akan ia tertawa memuji dengan macu bersinar-sinar. Omi Tohut, Pin Cheng harus hati-hati. Sekarang Pin Cheng mulai lagi, Fang Tai Hiap, jagalah busur kumala dan awas pin Cheng ke atas. Ho Sio itu menjejakan kakinya dan tahu-tahu bagai elang meluruskan sayap tubuhnya meluncur. Naik ke ataslah meleset begitu saja dengan lengan merapat di sisi tubuh. Akan tetapi begitu mendekati busur kumala dan lengannya terkembeng tahu-tahu ia membentak dan menyambar kedua busur, cepat dan luar biasa sekali. Awas yang berteriak adalah Cip Kong. Anak itu kaget dan pucat sekali ketika kakeknya tak melakukan apa-apa. Ho Sio ini sudah meluncur dan kedua tangannya pun siap menjemret busur, dicabut tentu kena. Akan tetapi ketika meluncur sinar putih dari puncak tebing, meledak dan mengenai kedua lengan Ho Sio itu maka ome isanlah suhu terpekik dan terpental lagi ke bawah. Sebuah ikat pinggang dari sutra halus menghantam kakek itu. Tar Seng Ho Sio meluncur ke bawah akan tetapi kakek Ho Sien ini tak sampai jatuh. Ia menggeliat dan berputar untuk kemudian terbang kembali ke atas. Tepuk kriuh meledak gaduh. Dan ketika kakek itu membentak dan menyambar lagi busur kemala, lebih hati-hati dan tentu saja lebih cepat. Maka ia pun sudah bersiap ketika ikat pinggang menyambar ke bawah menyambut ke sepuluh jarinya. Plak bread ikat pinggang terhalau akan tetapi jari kaki kakek itu mengungkit. Secara luar biasa dan cepat kakek ini mempergunakan ujung kakinya menyontek busur. Busur di sebelah kiri hendak ditendangnya secara lihai. Akan tetapi ketika menyambar bayangan tubuh bagai Raja Wali menukik, mengelepakan sayap dan kedua ujung lengan baju menghantam ujung jari kaki itu maka Seng Ho Sio berseru keras ketika terpental dan tertolak lagi ke bawah. Plak duk. Tepuk kriuh dan sorak gempita menggetarkan gunung liangsan. Seribu pasang metu yang menonton dan terbelalak benar-benar terkejut bersorak. Fang Fang lenyap dari puncak tebing menyerang kakek itu. Akan tetapi ketika Ho Sio ini berjungkir balik dan lagi-lagi tak jatuh ke bawah, menendang dan mencelat lagi ke atas maka kakek itu melayang dan kembali menyambar busur kemala, kali ini yang di sebelah kanan. Akan tetapi Seng Pendekar telah berjaga. Fang Fang tentu saja tak membiarkan Ho Sio itu menyerobot, lah berayun-ayun di busur sebelah kiri. Maka ketika kakek itu menyambar dan hendak merampas busur sebelah kanan, busur kemala berpendar-pendar maka pendekar ini melayang dan imbiankun. Atau pukulan kapas dingin mendorong kakek itu, cepat sekali. Plak-plak Seng Ho Sio menangkis dan terpaksa menahan maksudnya. Diam-diam Ho Sio itu kaget sekali betapa dua kali dirinya terpental, lah telah mengerahkan Seng Kangnya akan tetapi lawan lebih kuat. Maka ketika untuk ketiga kalinya ia terpental namun cepat membentak dan melengking panjang tiba-tiba Ho Sio itu berkelebatan dan kini busur kemala hanyalah tujuan kedua. Yang utama dan harus dilakukan adalah merobohkan lawannya yang lebih muda ini. Hai it kakek itu mengeluarkan seruan nyaring dan selanjutnya beterbangan di puncak tebing. Ia tak lagi jatuh dan menggeliat berputar melainkan tahu-tahu menyambar-nyambar bagai elang yang amat ganas. Tiga kali sudah cukup bagi kakek ini untuk menahan maksudnya. Ia tak mungkin merampas busur kemala jika pendekar ini tak dirobohkan. Maka ketika ia melayang-layang dan selanjutnya beterbangan menyambar lawannya itu, pukulan dan tamparan silih berganti menderu dasyat. Maka orang dibuat ternganga betapa Ho Sio ini tak menginjak tanah dan benar-benar bertanding di atas udara. Akan tetapi yang tak kalah mengagumkan adalah pendekar itu. Fang Fang melayani dan beterbangan pula mengiringi Ho Sio ini. Kemana pun seng Ho Sio pergi disitulah ia berada. Pukulan dan tamparan selalu ditangkis. Dan ketika suara dakduk atau benturan selalu disusul terhuyungnya si Ho Sio, kakek ini terkejut maka Ho Sio itu mendesis dan tiba-tiba seruannya yang parau menggetarkan membuat tubuhnya berkelebat lenyap. Wutslap. Orang terkejut ketika bayangan Ho Sio ini tak mampu dilihat lagi. Bagai petir menyambar Ho Sio itu menghilang di balik gerakannya yang amat cepat. Sebuah sinar putih meledak, pecah menghantam pendekar itu. Dan ketika semua orang silau tak tahu apa yang terjadi, hanya Hian Ko Sien Kun dan beberapa saja yang mampu mengikuti. Maka siapapun tak melihat betapa Fang Fang tergetar dan terdorong mundur oleh pukulan dasyat. Ho Sio itu mengelak dan menghindar sana-sini dan tiba-tiba tubuh pendekar ini seringan kapas. Ho Sio itu penasaran dan kagel betapa lawannya melayang-layang, bukan oleh ginkang melainkan oleh semacam kesaktian tingkat tinggi, ilmu tanpa bobot di mana kemudian tubuh itu terdorong dan selalu terhempas oleh angin. Pukulannya. Dan ketika Ho Sio ini terbelalak dan kagum melontarkan pujiannya, ia mengeluarkan ilmunya yang dasyat yang disebut Hang Sien Pal Tiansud, angin dewa menyembah langit, maka kakek itu terbelalak betapa lawannya tak pernah terpukul karena selalu terdorong dan terdorong oleh angin pukulannya yang amat dasyat. Semakin dasyat semakin kering pula tubuh pendekar itu. Omi Tohut Seng Ho Sio melepas kekagumannya. Kau tak membalas dan membiarkan Pinceng, Fang Tai Hiap. Kalau begini tak ada yang kalah atau menang. Ayo balaslah dan Pinceng pun tak mudah kau robohkan. Maaf, pendekar ini menjawab halus. Yang muda tak layak menyakiti yang tua, Lo Su Hu. Aku hanya menghalangimu kalau ingin merampas busurku malah. Selebihnya tak berani terlalu kurang ujar. Tapi Pinceng tak ingin kau hanya bertahan, balas dan seranglah balik. Aku tak berani, tamu tetap harus kuhormati dan kukira cukup begini saja. Haha Seng Kun Butek tergeiak gelak. Begini saja sudah cukup, Hwasyobau, kau harus mundur dan mengalah. Ayo dan biarkan Hianko Seng Kun menggantikanmu. Wah, Fang Tai Hiap membuat malu. Kalau begini caranya menghadapi tamu maka justru menyakitkan sekali. Bagaiku lebih baik menerima gebuk dan mundur daripada dikelit dan selalu terdorong dan terdorong. Hianko Seng Kun bersinar-sinar dan kakek itu tiba-tiba berseru marah, lah tak setuju dengan caranya pertandingan dan kata-katanya membuat terkejut. Hwasyobau itu tentu penasaran dan belum merasa kalah. Hanya kalau sudah dipukul mundur dan menerima pelajaran seseorang mengaku kalah. Maka ketika ku takutannya mengenai sasaran dan Seng Hwasyobau memerah maka Hwasyobau ini mengangguk dan berseru. Betul, Pin Cheng akan lebih puas koin U benar-benar menerima pukulan. Kalau hanya dikelit dan menghindar saja maka pertandingan ini tiada ubahnya pertandaan seorang banci. Ah, lo suhu terlalu perasa. Kalau lo suhu menghendaki begitu baiklah maafkan aku. Awas dan terimalah pukulanku pendekar ini berseru perlahan dan tiba-tiba berhenti bergerak-gerak, lah tak melayang-layang dan seperti daun kering lagi melainkan tiba-tiba. Tegak lurus di udara. Kakinya merapat bagai menginjak sebuah batu besar dan Seng Hwasyobau terkejut. Itulah kesaktian yang disebut Hong Hong Sanjin Tae-e, menjadikan udara tiada ubahnya sebagai bumi. Maka ketika ia terbeliak dan berseru keras, saat itu meluncurlah dorongan dari depan maka pendekar ini meluruskan lengannya dan kedua telapaknya memukul kedua bahu Hwasyobau ini. Deseng Hwasyobau bagai tertindih sebuah gunung dan ia pun mengeluh. Dirinya sudah mencoba tegak akan tetapi tetap bergoyang-goyang. Ia mengangkat kedua lengannya pula namun kalah kuat, itekan dan akhirnya terlempar menumbuk tebing. Dinding tebing melesak dimasuki punggung Hwasyobau ini. Seng kakek tertancap. Dan ketika semua melotot namun sadar oleh hasil pertandingan itu, Fang Fang melayang dan berayun kembali di atas busur kemala maka pendekar ini menjura dalan-dalam dan saat itu meleduklah tepuk riuh seribu orang lebih. Maaf, Losuhu menghendaki sendiri kejadian ini. Maaf dan sekali lagi lupakan kekurang ajaranku ini kepada Losuhu yang terhormat. Hwasyobau itu bergerak dan melepaskan diri dari lekukan tebing yang mencetak tubuhnya. Orang dapat membayangkan kehebatan Hwasyobau ini pula lah melesak akan tetapi tak apa-apa, padahal kalau orang lain tentu sudah retak dan hancur punggungnya. Maka ketika siapapun bertepuk dan memuji Hwasyobau itu pula, kakek ini bergerak dan melayang turun ke bawah maka siapapun melihat wajah Hwasyobau itu merah padam akan tetapi matanya berseri-seri. Omi Tohut, sungguh pantas dan mengagumkan seperti dewa. Kalau Pin Cheng kalah seperti ini sungguh tidaklah memalukan. Hehe, biarlah Hyanko Xin Kun merasakannya dan Pin Cheng ganti menonton.